Masih bersama kami di Ruwa Jurai, Perusahaan Listrik Negara atau PLN Lampung memeralisasikan listrik bagi warga yang berada di pelosok desa di Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Upaya ini juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Di Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Cabang Lampung merealisasikan aliran listrik dengan program listrik desa bagi warga yang tinggal di pesisir pantai Laut Timur, Tulang Bawang Lampung. Kini mayoritas warga yang merupakan nelayan dan juga petambak bisa berbahagia lantaran desa mereka di aliri listrik. General Manager PT PLN Lampung I. Gede Agung Sindu Putra mengatakan bahwa upaya ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Kami sedang melaksanakan program list desa ya tentunya saat tahun ini kita ada dua ya, dua desa ya. Dua desa. Terus ke depan juga kami akan berusaha menyelesaikan desa-desa yang belum berlistrik. Kita harapkan rencana kita berapa tahun lagi? 2022 sudah 100 persen. Masih dalam proses ini. Sementara warga mengaku senang desanya telah di aliri listrik sebab lebih dari 30 tahun warga hanya mengandalkan listrik swadaya. Ya tadinya pakai PLTD. Untuk biayanya Pak? Prosesnya kalau PLTD itu per airnya ya 17 ribu. Per bulan sampai berapa Pak? Ya per bulan ya tinggal kalinya aja 17 ribu. 500 ribu lah bulannya. Warga juga berharap aliran listrik ini terus menyebar hingga ke pelosok-pelosok desa lainnya yang kini belum dialiri listrik. Dari Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.